Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama ini sampai akhir video ini Sekarang sangat menarik ya Prinses Amirah Wardah Tulbulki Apu peribung suaranya Menjadi perhatian Menjadi sorotan Karena mencari atensi publik Seperti apa Prinses Amirah Wardah Tulbulki ini Hadir di Istana Negara Malaysia Yaitu di acara Pertabalan ke-17 yang diberikan agung Sultan Ibrahim Merupakan Amirah Wardah Tulbulki Ini anak kanda Kedua belas ya Dari Putri Bungsu Pada Sultan Haji Hassan Bolki Bekas Atau mantan istri pangeran Istri Azrin Al-Mazhara Hakim Sesuatu yang sangat-sangat Unik sekali pastinya Jadi jangan lewatkan Video kali ini dari Allah sampai selesai Yang mana Prinses Amirah ini Putri Bungsu Sultan Brunei lahir 28 Januari 2008 Jadi umurnya sekitar 16 tahun ya Kurang lebih Dilahir di Negara Bunga Salam Di Bandar Serigawan Adik beradik Daripada Prins Abdul Wakil Dan juga Yang lainnya pun Ada Prins Abdul Matin Prinses Fazila Prinses Azimah Yang juga hadir Di event Pertabalan ke-17 ini Putri Bunga Salam Dari Putri Bunga Salam Dari Putri Bunga Salam Pangeran Anak Putri Amirah Waragul Kia Menjadi perhatian Dari rakyat Malaysia Dan juga rakyat Di luar Malaysia Karena merupakan Busana elegan Dan baju kurung Modern Dan selendang Kelabu Dan tidak sedang Membetulkan selendangnya Sambil berburu di Kelantam Di raja lain Dan itu Hal-hal yang Sangat menjadi Perhatian Karena tidak Sering muncul Di event-event Kerajaan Jadi kali ini Kita akan saksikan Seperti apa Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Albul Kiamuz Zeddin Wat Daulah Ibni Al Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadol Khair Wat Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Dan kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haji Saleha Binti Al Marhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam Malam tadi Berkenan berangkat Ke Majlis Santapan Diraja Sempena Istiadat Pertabalan Kebawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim Yang berlangsung Di Dewan Persantapan Istana Negara Kuala Lumpur Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Dan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Ialah Ahli-Ahli Kerabat Diraja Keberangkatan tiba Kebawah Dulia Maha Mulia Dan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah His Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifah Raja Kingdom of Bahrain Dulia Maha Mulia Raja-Raja Dan Raja-Raja Permaisuri Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Yang Dipertua Negeri Dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan-Toh Puan Serta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Dan Isteri Kebawah Dulia Maha Mulia Dan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Seterusnya Berangkat Bersama Kebawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Dan Kebawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Kedewan Persantapan Bagi Majlis Santapan Diraja Yang Menjadi Perhatian Khususnya Di Malaysia Ya Karena Ini Event Kerajaan Di Istana Negara Malaysia Menjadi Atensi Publik Kejelitahan Putri Amirah Cori Tuan Ramai Hadiri Istana Dan Ini Merupakan Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Ya Karena Tidak Semua Orang Mengetahui Putri Amirah Putri Musul Dan Basul Tangguna Ini Yang Hadir Di Acara Pertabalan Yang Diputukan Ke 17 Di Istana Negara Dan Juga Pakaiannya Yang Sangat Modern Dan Modis Dan Juga Baju Kurung Muslim Melayu Ini Menjadi Perhatian Juga Warnanya Yang Putri Menarik Menjadi Perhatian Langkah Dan Busana Elegan Dengan Baju Kurung Modern Dan Selenang Kelabu Dan Juga Menjadi Perhatian Karena Merupakan Putri Dari Peturunan Malaysia Juga Yaitu Sultan Brunei Menikahi Berkawin Dengan Puan Azrin Mazhar Di Tahun 2005 Dan Dikaruniakan Dua orang Anak Yaitu Panggilan Dapur Wakil Yang Saat Ini 18 Tahun Dan Putri Amirah Yang Saat Ini 16 Tahun Putri Amirah Ini Dilahirkan Di Bandar Seri Begawan Di Ibu Negara Negara Bersalam Pada Tahun 2008 Tepatnya 28 Januari 2008 Putri Amirah Merupakan Anak Kedua Belas Sultan Haji Hasar Bolkiah Ini Merupakan Sesuatu Yang Sangat Unik Dan Menarik Gelaran Ini Pangeran Anak Putri Amirah Ini Melalui Gelaran Sangat Panjang Juga Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pangeran Anak Putri Amirah Binti Kedua Duli Yang Mengamuni Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasar Bolkiah Mu'izzat Yang Kita Tahu Juga Saat In Setahun Lahir 28 Januari 2008 Saat Ini Juga Masih Sekolah Pendidikannya Di Sekolah Antara Bangsa Tunai ISB Dan Belajar Di Sekolah Antara Bangsa Cerudong International School Putri Amirah Berdu Kiam Bagi Seorang Kanda Lelaki Putri Amirah Ini Menurut Abang Yaitu Pris Abdul Wakil Yang Diraikan 1 Juni 2006 Yang Mena Merupakan Gelaran Yang Juga Tapi Saat Ini Tidak Kita Lihat Karena Tidak Mengikuti Event Di Malaysia Karena Mungkin Ada Satu Dan Lain Hal Berhalangan Hadir Dan Hadir Putri Amirah Wardatul Gokia Saja Dengan Akhir Kramit Lainya Bondanya Yaitu Puan Azir Mantraki Masa Ini Juga Tukal Di Malaysia Ini Merupakan Bonda Daripada Prins Amirah Wardatul Gokia Dan Kita Juga Bisa Menyaksikan Seperti Apa Kehidupan Di Istana Nurul Iman Yang Sering Kita Saksikan Event Event Kerajaan Dan Juga Seperti Putri Lainnya Yang Merupakan Bagian Daripada Royal Family Sangat Sangat Menjadi Pusat Perhatian Manakala Ketika Berjumpa Dengan Rakyat Dan Juga Mengikuti Event Event Kerajaan Dan Bersama Ayah Anda Baginda Sultan Haji Sambut Di Diantaranya Seperti Halnya Event Kerajaan Di Acara Hari Keputeraan Baginda Sultan Brunei Dan Acara Event Pertabalan Ke 17 Sultan Ibrahim Yang di Putan Agong Malaysia Jadi itulah Yang kita bisa Saksikan Putri Amirah Ini merupakan Putri Kedua Belas Sultan Brunei Yang merupakan Pusat Perhatian Karena memiliki Penampilan Yang Jelita Dan Juga Memiliki Paras Yang Dikatakan Sama Dengan Bondanya Yaitu Puan Azrin Mazhar Yang merupakan Mantan Istri Sultan Brunei Yang saat Ini Tinggal Di Malaysia Dan Putri Amirah Bersama Kanda Lakinya Yaitu Prince Abdul Wakil Tinggal Di Istana Nur Imam Jadi Itulah Yang kita Bisa Saksikan Tuliskan Komentarmu Di Pendapatmu Ucapan-ucapan Terbaikmu Di kolom Komentar Dan Jangan lupa Di live Di saksikan Pagi yang belum Sampai Jumpa lagi Video menarik Lainnya Terima kasih Share Sebanyak-banyak Keseluruhan dunia Supaya Mengetahui Keunikan Dari Bumi Melayu Kita Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih